Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku hidupan Jadi di video hari ini aku mau share lagi pengalaman ke kalian Mengenai menaikkan komisi tiktok affiliate Jadi kebetulan aku baru banget akun baru Dan pecah telur lumayan banyak Makanya aku mau share ke kalian Kalau punya akun tiktok itu gak usah FYP Gak usah perlu followers banyak Itu bisa dapet komisi Aku akun baru followers minim Awalnya tuh followers cuma 10 orangan ya Sekarang followersnya lumayan naik Dan untuk pendapatannya pun lumayan Kita spill ya Kita langsung masuk Ini untuk penghasilan aku kemarin ya Pada saat live Gimana sih cara liatnya Bentar Soalnya penghasilannya itu munculnya Kayak cuma separo gitu loh guys Kita back dulu Nah ini adalah akun baru aku Yang kedua Karena kalian tau ya Akun baru yang pertama punya aku itu Komisinya udah di sekitar 440 ribuan Dan kalau akun yang kedua Ini adalah akun skincare Karena niche yang pertama itu aku di fashion Niche yang kedua Aku itu ada di skincare Kenapa aku malah ngembangin akun baru yang aku yang ini Karena akun baru yang aku ini kan Termasuk akun pemasaran Karena kebetulan sayang banget nih Gak dipake Makanya aku cobain Untuk mempromosikan produk-produk Dari skincare ya Kita akan lihat ke alat kreator Kemudian ke tiktok shop Untuk kreator Untuk data hari ini Ini masih nol Karena memang belum ada aktivitas penjualan Sama sekali di hari ini Tapi komisi ini Kita lihatnya jangan dari komisi Karena komisinya masih nol Dan tidak dapat ditarik Kita akan lihat dari pesanan afiliasi Ya Nol penghasilan Tapi kalian bisa lihat Item yang dipesan Itu ada 49 Ya 49 Belum yang termasuk Tidak memenuhi syarat Nih Yang tidak memenuhi syaratnya Ada 10 item pesanan It's okay gak apa-apa Yang tidak memenuhi syarat ini Memang rata-rata dibatalkan Berarti orang tersebut Tidak jadi Mengorder produk Yang kita Share Atau yang kita Promosikan Ya Tapi yang selesai Memang belum ada Karena kebetulan Live-nya juga baru kemarin Guys Akun aku juga baru dibuka Ya Ini yang tertunda Berarti yang tertunda Itu yang Kayak Memang masih Proses PO Ya Jadi produknya memang masih PO Dan Ini adalah 49 item Yang sudah dipesan oleh Customer-customer aku Kalian bisa lihat ya Karena kebetulan aku Live-streaming Dan live-streaming itu Produk-produk ini gitu Produk-produk Skincare semua Makanya yang CO Rata-rata Skincare Yang CO Semuanya itu Memang skincare Ya Estimasi komisinya Random Ada yang dapet 7 ribu Ada yang dapet 5 ribu Ada yang dapet 6 ribu Gak apa-apa Yang penting Ya lumayan dapet komisi Akun baru guys Kalian bisa lihat Akun aku tuh Akun Baru-baru banget Masih orok ya Nih followersnya Ini karena aku live-streaming Followersnya baru naik Sekitar 150 orang Karena awal-awal Itu followersnya baru 30 biji Apa 10 bijian ya Dikit-dikit banget Dan aku juga baru bikin 4 video ya Di showcase-nya pun Produk-produknya Belum banyak Di showcase-nya pun Produk-produknya Masih sedikit Nih Baru seginian lah ya Ya Baru segini Terus Kemarin aku sempet Screenshot juga Untuk Hasil Pencapaian Atau Hasil pendapatan Nih Kalau yang ini Yang dapet 36 produk ya Tapi aku Kemarin itu Yang CO sampai 49 Ya Yang CO sampai 49 orang Penghasilnya sekitar 6 juta Di 200 data Hari ininya Untuk pendapatannya Di 6 juta 200an Kalau ini screenshot Untuk barang terjual Di 36 packnya Ya tapi Sebenernya Aku belum screenshot lagi Yang penjualannya Ternyata Di 49 Ya Buat teman-teman Yang followers Yang masih Dikit Tapi misalnya Kalian udah punya Sample Untuk live Untuk live streaming Kalian mending Pede aja Live streaming Guys Karena kenapa Efek live streaming Tuh gak Main-main Misalnya sendiri Yang aku bilang Tadi Kalian mau Dapet komisi Itu gak perlu FYP Atau gak perlu Banyak followers Ya Gak perlu FYP Gak perlu Banyak followers Ini hasil Atau kayak Ini tuh Buktinya loh Akun baru Bisa tetep Dapet komisi Akun baru Masih bisa Tetep dapet komisi Pernah FYP Gak pernah Followersnya Banyak gak Gak sama sekali FYP gak pernah Kalian bisa lihat Tadi penonton Teratas itu Karena memang Akun baru Di 2300 Di 2013 Eh 213 orang Ya Istilahnya baru Akun-akun Yang baru Banget gitu loh Memang akun-akun Yang Kayak Memang aku Aku memang Baru buat akun Beb Terus aku live streaming Pagi Sesi kedua siang Sesi ketiga sore Dapetnya segini Ya Nah Kenapa kok Langsung banyak Yang CO Atau misalkan Kenapa kok Langsung banyak orderan Jadi Beb Pertama kali Aku live streaming Itu kayak Bikin Orang percaya Kalau memang Kita tuh Punya produk Ini Gitu loh Kalau Memang tuh Kita Jualan produk Ini tuh Kayak udah Expert Gitu loh Jadi aku Bikin Apa namanya Promosi Skincare Kayak Guys Ini tuh Produknya Ini Ini Loh Terus Ini tuh Kayak udah Terpercaya Memang Sudah Bepom Tapi Aku Jualannya Enggak Yang Hard selling Banget Enggak Jadi Aku Cuman Mendeskripsikan Produknya Terus Kayak Mengantarkan Si penonton Kayak Kalau gak Percaya Kalian bisa Lihat Orang Yang udah Review Atau Orang Yang udah Beli produk Tersebut Ya guys Gitu loh Jadi Beli Oh iya Banyak Yang CO Jadi Sebenernya Aku produknya Cuman Punya Satu Cuman Pembawaan Kita Trusted Bikin Orang Percaya Jadi Orang Banyak Yang CO Contohnya Kayak Gini Padahal Orang Kalau Mau Percaya Enggak Percaya Karena Mungkin Followers Aku Dikit Jadi Followers Aku Followers Dikit Kalau Yang Diragukan Itu Tapi Untuk Digiring Ke Keranjang Kuning Orang Sudah Banyak Yang CO Jadi Mereka Lebih Percayanya Kesana Makanya Mereka 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 Langsung CO Dan Percaya Langsung CO Dan Percaya Makanya Banyak Yang CO Kayak Gini Ini Yang Tidak Memenuhi Syarat Batal Kalau Yang Tertunda Itu Masih Proses Pengiriman Dari Seller Kayak Gitu Kalau Banyak Yang Tidak Memenuhi Syarat Tidak Apa Berarti Mereka Ada Pembatalan Tapi Masih Banyak Juga Yang Tertunda Itu Masih Proses Jadi Kalian Tidak Usah Khawatir Kalau Ada Yang Tidak Memenuhi Syarat Tertunda Tidak Memenuhi Syarat Tidak Apa Apa Ya Pokoknya Seperti Itu Kalian Yang Followers Dikit Tidak Usah Khawatir Misalkan Aduh Tidak Niche Skincare Ini Karena Kebetulan Akun Akun Resmi Aku Yang Pertama Itu Followers Sudah 7000 Awal Banyak Yang CO Guys Tapi Kesini Algoritmanya Jadi Jelek Trafiknya Jadi Jelek Aku Jadi Males Live Di Susah Susah Makanya Daripada Aku Pusing Daripada Aku Apa Ya Kayak Bingung Aku Di akun Pertama Yang aku Nesmi Trafik Aku Selama 3 Bulan Jatuh Ya Entah Kenapa Trafiknya Jadi Kayak Jelek Guys Orang Susah Masuk Ke Live Streaming Aku Jadi Aku Males Daripada Trafik Jelek Bingung Ini Masalahnya Dimana Aku Udah Coba Sesi Live Berbeda Jam Pernah Aku Udah Semaksimal Mungkin Mempertahankan Akun Resmi Dengan Trafik Buruk Makanya Aku Daripada Bingung Mending Masuk Ke Akun Baru Akun Pemasaran Dan Bikin Trafik Baru Pakai Niche Baru Ya Seperti Itu Oke Guys Itu Dia Video Dari Aku Untuk Hari Ini Aku Lupa Aku Mau Spill Yang Ini Penghasilannya Di Mei Tanggal 20 Ya Terus Ini Adalah Hasil Afiliasinya Penghasilan Kotornya Di 6 252 Estimasi Komisi Di 295 Tapi Kan Tadi Kalian Tahu Ada Pesanan Yang Tidak Memenuhi Syarat Gak 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 Tapi Masih Banyak Yang Masuk Juga Barang Terjualnya Di 49 Nah Ini Untuk Sesi Live Aku Ada Live Di 1 Jam Dapet 1,4 Juta Ada Yang 149 Juga Di 32 Menit Ya Pokoknya Segitu Aku Screenshot Ini Karena Aku Mau Bikin Video Jeduk Jaduk Juga Guys Makanya Aku Screenshot Pokoknya Tiap Progress Yang Buat Konten Ya Nah Seperti Itu Infonya Oke Guys Makasih Banyak Yang Udah Nonton Video Aku Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Video Channel Youtube Aku Dan See you On my Next Video